Intro Halo sahabat Benny, kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara memukul bola di bunker. Saya bagi menjadi dua bagian, jadi bagian yang pertama adalah short bunker, jarak landing area kurang lebih dari 10 sampai 15 meter, dan yang kedua adalah landing area di atas 20 sampai 35 meter. Yang pertama adalah untuk short bunker around the green, jarak landing area 10 sampai 15 meter. Untuk stance, kita harus posisi kakinya agak sedikit lebar, melebihi bahu, agak sedikit lebar. Dan ball positionnya berada di sebelah kiri, berada di sebelah kiri dan posisi grip itu berada di tengah atau bergeser sejajar dengan bola. Jadi ada dua kemungkinan, kalau grip positionnya itu di tengah dan ball positionnya di sebelah kiri, itu akan menghasilkan bola dia yang agak lebih tinggi. Tapi kalau untuk ball positionnya di kiri dan grip juga sejajar dengan bola, bolanya itu tidak akan lebih tinggi, jadi bolanya agak sedikit rendah. Dan pada saat kita stand juga mau backswing, berat badan kita berada di sebelah kanan, jadi tidak ada di tengah berat badannya pada saat berdiri, tapi dia berada di sebelah kanan. Agak miring ke kanan sedikit, supaya pada saat kita downswing dan follow through, bola seperti diangkat, follow throughnya ke atas. Sehingga bola itu bisa lebih tinggi. Nah, untuk pada saat backswing tetap menggunakan teori V-connection. Grip kiri, kanan, bahu kiri, bahu kanan, atau grip itu pada saat backswing berjalan bersamaan. Jadi tidak ada yang namanya wrist cock atau tekukan-tekukan yang ini akan menghasilkan pukulan yang kurang baik. Jadi itu teori untuk bunker shot around the green, landing area 10 sampai 15 meter. Nah, sekarang saya akan bagikan tips juga untuk bunker shot around the green, landing area 20 meter sampai 25 meter. Untuk ball position tidak ada perubahan, tetap berada di sebelah kiri, dan grip position ini tidak boleh di tengah, harus sejajar dengan bola. Dan pada saat kita stand, untuk berat badannya itu ini berada di sebelah kiri. Jadi ada perbedaan ya, antara around the green yang landing area pendek sama yang jauh. Kenapa berat badannya itu di sebelah kiri? Karena pada saat kita downswing, kita follow throughnya adalah untuk follow through normal. Untuk mukul lebih jauh, karena kita perlu distance yang lebih jauh untuk landing areanya. Jadi follow throughnya seperti mukul jauh, seperti jarak 100 meter dan selanjutnya. Bukan untuk follow through yang bola tinggi. Dan backswing dan lain sebagainya, tetap menggunakan V-connection. Untuk jaraknya, panjang backswing, itu kalau bisa setengah lewat sedikit atau mendekati full. Ini untuk jarak landing area 20 sampai 25 meter. Dan jangan lupa, pada saat impact, kebanyakan teman-teman pada saat bunker jauh adalah badan ini pada saat kita stand dan impact, badannya selalu menghindar agak ke belakang. Itu yang menimbulkan pukulan kita topping, grounded, dan lain sebagainya. Jadi pada saat impact, benar-benar stay, badan kita harus stay pada saat bola itu terpukul. Setelah itu follow through, badan kita mengikuti putaran follow through dan sampai finishing tersebut. Itu teori untuk bunker shot jarak 20 sampai 25 meter. Oke, sahabat Benny, terima kasih sudah mengikuti sesi sharing kali ini. Jangan lupa ikuti terus channel Benny Kasiadi Official. Dan ikuti terus sesi-sesi sharing berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.